Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judul kalian ya, judul Apaisis, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2024, oke? Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu The Tower, terus 2 cawan, oke? 6 koin, 4 tongkat, 3 pedang, 7 pedang, 9 cawan, 9 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya King of Cups, ya? Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 5 tongkat, ya? Yang melambangkan sebuah dilema batin, konflik batin. Jadi ceritanya, Paisis, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin ada yang masih akan mengalami semacam konflik batin, ya? Dalam kehidupan kalian. Mungkin konflik tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir, nih? Dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke dalam minggu ini, Paisis. Jadi coba untuk lebih bersabar, ya? Misalnya mungkin ada yang masih mengalami semacam konflik batin, ya? Mengenai urusan keluarga, mungkin dilema soal pekerjaan, dilema keuangan, dilema dalam cinta, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha juga, ya? Untuk mencari jangan keluar terhadap sumber dilema tersebut, ya? Untuk minggu ini. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Harpant. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, ya? Jadi ceritanya, untuk minggu ini memang beberapa dari kalian ada yang masih mengalami semacam dilema soal pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu, nih? Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar lagi, ya? Oke, di bawahnya ada kartu 8 tongkat dan Page of Cups. Jadi sepertinya akhir-akhir nih beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk berkomunikasi dengan seseorang. 8 tongkat. Mungkin ada hal penting gitu, Pak Isis, yang perlu dibicarakan dengan orang tersebut. Bisa mungkin pembicaraan soal pekerjaan, soal keuangan, pembicaraan dalam keluarga, mungkin pembicaraan dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Jadi intinya memang ada pembicaraan penting yang telah kamu lakukan akhir-akhir nih, sambil lebih menggunakan isi hatimu kembali, ya? Page of Cups. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, ya? Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 5 tongkat, aku lihat minggu ini memang ada semacam konflik batin yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu, ya? Sebelum bergerak maju ke depan. Oke, dan lihat tema utamamu, minggu ini kartunya King of Cups. Si Raja Sawan, ya? Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen air, Pisces, Scorpio, dan Cancer, ya? Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kamu untuk minggu ini memang akan berpikir dengan cukup tenang, ya? Jadi memang ada ketenangan pikiran. Ya, tiba-tiba pikiran itu lebih tenang, lebih terkendali, ya? Ketika menghadapi situasi apapun juga. Misalnya, mungkin mampu berpikir tenang ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Berpikir dengan tenang ketika menghadapi seseorang. Mampu berpikir tenang ketika ingin mengejar sebuah target. Jadi memang ada ketenangan pikiran untuk minggu ini. Cukup menarik energinya. Bagi yang lain, dengan kartu King of Cups, bisa diartikan juga, ya? Mungkin intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam minggu ini. Jadi silahkan gunakan isi hatimu, intuisimu ketika akan mengambil keputusan apapun juga, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama kartunya The Tower, Dua Cawan, Tiga Pedang, dan Tujuh Pedang. Oke, jadi sepertinya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin ada yang masih fokus ke dalam bentuk hubungan kali ini. Dua cawan. Mungkin ada yang lagi berniat untuk menjalin, ya, memperbaiki, ataupun menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain, ya? Jadi intinya memang ada usaha untuk menjaga hubungan tersebut agar lebih stabil, agar lebih membaik ke depannya. Namun, entah kenapa memang pikiranmu itu lagi goyang banget, Paisis, di awal minggu. The Tower, ya? Jadi intinya ada perubahan pikiran. Mungkin tiba-tiba pemikiranmu terhadap seseorang yang terdekat tiba-tiba lagi berubah dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih hati-hati, silakan gunakan intuisimu, King of Cups, sebagai tema utama untuk menghindari salah langkah. Bagi yang lain, bisa diartikan, kau itu lagi mencoba berpikir tenang, menggunakan ketenangan pikiran ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu di awal minggu nanti, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu tujuh pedang dan tiga pedang. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada rencana baru, Paisis, yang akan mulai kamu susun kembali, ya? Jadi misalnya mungkin katu lagi mencoba untuk menyusun ulang ya rencana karir, rencana mengenai keuangan, rencana terhadap seseorang, mungkin rencana mengenai keluarga, dan lain-lain. Namun entah kenapa memang hatimu itu lagi frustasi sebenarnya dengan kartu tiga pedang. Ya, frustasi ketika menyusun rencana, frustasi ketika akan menjalankan sebuah rencana. Jadi coba untuk lebih bersabar ya, apalagi tadi ada kartu lima tongkat ya, dilema batin gitu ya. Jadi coba untuk ekstra bersabar, terutama di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energinu di akhir minggu, ada kartu enam koin, empat tongkat, sembilan cawan, dan sembilan pedang. Jadi sepertinya di akhir minggu beberapa dari kalian akan kembali fokus ke dalam bentuk fondasi, empat tongkat. Jadi intinya ada usaha gitu, untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian, agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi membangun fondasi keluarga, fondasi keuangan ya, fondasi dalam karir, dan lain-lain. Dan tenang saja memang ada bantuan di sini ya, enam koin. Bantuan dan dukungan akan datang tepat pada waktunya yang bisa kamu gunakan untuk membangun kembali fondasimu. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang akan datang sengaja membantu dan mendukungmu, Paisis, di akhir minggu. Ya, cukup bagus energinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu sembilan pedang dan sembilan cawan. Jadi bisa dikatakan, di akhir minggu, kalian itu lagi fokus banget untuk mengejar keinginan baru sembilan cawan. Jadi kira-kira apa keinginanmu. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk memiliki harta benda, memiliki seseorang, mungkin lagi memiliki, ingin memiliki sesuatu hal, dan lain-lain. Akan tetapi, entah kenapa memang hatimu itu lagi overthinking di sini. Sembilan pedang, mungkin agak overthinking gitu ya, mengenai keinginan yang sedang kamu kejar dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi kamu yang lagi punya keinginan baru, disarankan untuk lebih bersabar ya, coba tenangkan dirimu ya, perlu untuk lebih berpikir tenang, berpikir lebih positif. Kalau perlu, gunakan ketenangan pikiranmu tadi King of Cups sebagai tema utama di akhir minggu. Ya, bagian lain jangan lupa kartu sembilan cawan juga melembangkan ini ya, tercapainya keinginan. Jadi tidak menutup kemungkinan justru ada yang akan happy banget di akhir minggu, dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terwujud. Ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Paisis, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya Will, terus sembilan pedang, tiga pedang, dan Queen of Wands ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya sembilan pedang dan Will, Will of Fortune ya. Jadi ceritanya minggu ini memang ada sebuah perubahan besar yang akan mulai kamu lakukan, Paisis ya. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu nih ketika menyelesaikan pekerjaan, mengubah caramu ketika mencari uang, ya. Mengubah caramu ketika berinteraksi dengan orang-orang di kantor, dengan orang-orang di pekerja, dan lain-lain. Ya, kartunya melemahkan roda perubahan. Jadi intinya perubahan apa nih yang akan mulai kamu lakukan untuk minggu ini? Akan tetapi, disini kan tuh lagi banyak pikiran sebenarnya, Paisis. Sembilang pedang, agak overthinking gitu ya, mengenai kondisi pekerjaan dan keuangan. Ya, bagiannya mungkin lagi overthinking ketika ingin memulai sebuah perubahan dengan kombinasi kedua kartunya. Jadi coba untuk lebih bersabar, gunakan ketenangan pikiranmu, King of Cups sebagai tema utama, sambil mempergunakan kembali intuisimu, Paisis, ya. Bagian lain jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan. Jadi sepertinya ada juga yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan untuk minggu ini. Ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Queen of Wands dan Tiga Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada semangat tinggi, Paisis, dalam hubungan cinta, ya. Queen of Wands. Jadi ceritanya memang ada yang lagi semangat untuk PDKT, ya. Semangat untuk menjaga hubungan, semangat untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, dan lain-lain. Walaupun memang hatimu itu agak sedikit frustasi di sini. Tiga Pedang, ya. Jadi coba untuk ekstra bersabar, terutama bagi kamu yang sedang berpasangan untuk minggu ini, ya. Jadi gunakan ketenangan pikiranmu, King of Cups, sebagai tema utama untuk melangkah maju ke depan dalam minggu ini, ya. Oke, teman-teman, kita sekitar dulu untuk readingnya, ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berkenyah. Terima kasih. Bye-bye.